Gereja Katolik Roma di Rusia adalah kaum minoritas. 90% lebih penduduk Rusia memeluk agama ortodoks. Walaupun sebagai kaum minoritas, Gereja Katolik di Rusia telah melewati sejarah yang begitu panjang. Menurut catatan sejarah, Gereja Katolik masuk pertama kali di tanah Rusia pada tahun 959. Kif menjadi tempat pertama di mana Gereja Katolik memulai sejarah penyebaran Injil di tanah Rusia. Namun sejak awal kehadirannya di negara beruang putih ini, Gereja Katolik selalu menemui banyak tantangan bahkan ditolak kehadirannya. Misi penyebaran iman Katolik di daerah terdingin di dunia ini Sepertinya terhenti pada tahun 1917 Saat Rusia mulai berada di bawah rezim komunis. Pada tahun 1918 Dikeluarkan dekri tentang pemisahan gereja dari negara, Sekolah dari agama. Sejak saat itulah, Semua gereja, Baik Katolik maupun Ortodoks, Harus ditutup. Bukan hanya gereja yang ditutup, Tetapi banyak imam dan umat, Baik Katolik maupun Ortodoks, Mengalami penganiayaan, Karena tetap mempertahankan imannya. Bahkan tidak sedikit imam atau umat, Yang bertahun-tahun harus duduk di balik jeruji penjara. Penganiayaan dan penutupan, Bahkan pemusnahan begitu banyak gereja, Tidak menyurutkan semangat iman. Beberapa imam dan umat, Secara sembunyi-sembunyi, Tetap menjalankan kewajipannya, Memartakan Injil di tanah Rusia. Penganiayaan terhadap gereja, Berlangsung sampai awal tahun 1990-an. Kurang lebih 73 tahun, Gereja mengalami mati suri. Bagi gereja Katolik, Harapan baru, Bagi kelahiran kembali gereja di tanah Rusia, Berawal dari pertemuan diplomatik, Presiden Mikhail Gorbacov, Dan Paus Suhanes Polus II, Di Fatikan, Pada 1 Desember, 1989, Dimana Rusia dan Fatikan, Sepakat membangun hubungan diplomatik. Pada tahun 1991, Gereja Katolik memulai suatu sejarah baru di tanah Rusia. Gereja Katolik kembali mendapat kebebasan, Memulai misinya. Pada awal sejarah barunya itu, Di negara yang luasnya 9 kali Indonesia ini, Gereja Katolik hanya memiliki 20 paroki, 5 gereja, 17 imam, Dan 35 suster. Namun pelan tapi pasti, Mulai berdatangan beberapa imam dan para suster dari negara-negara lain. Gereja-gereja baru mulai dibangun. Bahkan pada tahun yang sama di kota Moskow, Dibangun sekolah kejuruan teologi, Filsafat dan sejarah, Yang diberi nama, Santo Thomas Aquinas. Dimana dididik para katekis, Dan juga orang muda, Guna membantu para imam dan suster, Untuk tugas pelayanan dan penyebaran iman katolik. Tidak hanya sampai di situ, Pada tahun 1993, Di kota Moskow, Dibangun semenari tinggi, Tempat dimana para calon imam orang-orang asli Rusia, Mempersiapkan diri, Dan mengenyam pendidikan. Dua tahun kemudian, Semenari yang diberi nama, Maria Bunda para Rasul ini, Dipindahkan ke kota San Peterburg, Dan tetap ada, Sampai sekarang ini. Pada tahun 1999, Ditabiskan imam pertama, Buah dari semenari ini. Setelah kurang lebih, 20 tahun berlalu, Pada saat ini, Di negara Rusia, Yang wilayahnya tersebar, Dari Eropa sampai Asia, Hanya terdapat, Empat keuskupan. Keuskupan Moskow, Keuskupan Saratov, Keuskupan Novosibirsk, Dan keuskupan Irkutsk. Terdapat, 231 paroki, 262 imam, Dan, Para suster berjumlah, 298. Terdapat, 76 biara para suster, Sedangkan, Kongregasi biarawan, Yaitu para imam, Berjumlah, 37. Saat ini, Gereja Katolik di Rusia, Terus berkembang, Namun tidak dipungkiri, Gereja terus menghadapi, Berbagai tantangan, Baik yang bersifat objektif, Maupun subjektif. Persoalan yang dihadapi, Gereja Katolik di Rusia, Sekarang ini, Adalah sekularisasi, Kurangnya panggilan, Untuk menjadi imam, Atau biarawati, Krisis keluarga, Kurangnya jumlah, Gereja dan imam, Serta jarak yang sangat jauh, Antara satu peroki, Dengan peroki yang lain. Bisa dibayangkan, Jarak antara satu peroki, Dan peroki yang lain, Ada yang mencapai, 1000, Sampai 1500 kilometer. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,